What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik dengan Gorki Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian untuk edisi 26 September 2020. Langsung saja kita akan membahas NBA Playoff, di mana Boston Celtics berhasil memaksakan game ke-6 setelah mengalahkan Miami Heat tadi pagi dengan score 121-108. Ini akhirnya setelah sekian lama, prediksi gue ada yang benar juga. Jadi gue lumayan senang tadi pagi dengan kemenangannya Boston Celtics, tapi ini jelas kemenangannya tidak terlalu mulus, karena menurut gue tadi di bawah pertama itu si Boston Celtics agak terburu-buru untuk melakukan offense-nya sehingga mereka memulai pertandingan itu 1 dari 12 field goal-nya dan 4 kali turnover. Dan di halftime itu kita nggak tahu siapa yang ngomong, katanya si Kemba Walker, jadi ngomong katanya untuk lebih tenang sedikit saat offense, sehingga di bawah kedua, ini Boston Celtics yang berbeda banget yang kita lihat. Kalau tadi di online itu, di Twitter itu ada yang bercanda-bercanda gitu bilang, mungkin saat halftime itu Danny Ainge masuk ke locker room, terus ngasih list siapa aja yang akan di-treat. Makanya tiba-tiba Boston Celtics mainnya langsung bagus. Lalu ada juga yang nge-tweet katanya, wah ini mode Boston Nuggets sudah di-activated. Tapi yang pasti di bawah kedua, mereka memulai quarter ketiga luar biasa sekali dengan 25 run. Saat itu dia melakukan comeback setelah sempat ketinggalan 12 poin terlebih dahulu tadi dari Miami Heat. And after that run, they never look back. Dan kalau kata Brad Stevens, ini bener banget. Dia bilang, wah akhirnya gue melihat Celtics basketball setelah dia tidak melihatnya di beberapa pertandingan sebelumnya. Dan juga Jason Tietum, man. The second half Jason Tietum itu luar biasa sekali. Dia hari ini mencetak 17 dari 31 poinnya di quarter ketiga tadi. Dan di dua game terakhir ini, Jason Tietum itu hanya 11 poin saja untuk first half poinnya. Kita tahu kemarin itu dia sempat 0, lalu di game ini dia 11 poin first half. Tapi di second half dua pertandingan ini dia mencetak 50 poin. Jadi memang mungkin ilmunya baru keluar setelah half time kali ya Jason Tietum ini. Dan ini luar biasa banget menurut gue. Selain Jason Tietum, ada Jalen Brown. Menurut gue Jalen Brown hari ini yang menjadi hero-nya untuk Boston Celtics. Dia tadi 28 poin. Dan juga, wah little kiss to the Miami Heat's Band. Abis 3 poin tadi di quarter keempat. Jalen, menurut gue dia tadi aktif banget untuk attack the rim. Sehingga dia berhasil untuk menghancurkan zone defense-nya Miami Heat. So, itu kenapa gue bilang bahwa Jalen Brown itu adalah bintangnya untuk Boston Celtics. Dan Jalen and Jason Tietum ini menurut gue game-nya ini saling compliment each other. Itu kenapa menurut gue mereka berdua ini cocok sekali di Boston Celtics. Nah, satu bukti lagi bahwa hari ini Celtics itu sangat agresif sekali untuk attack the rim. Atau attack the basket. Boston Celtics berhasil mencetak 52 dari 56 poin in the paint area-nya. Jadi mereka total 56. Tapi dia berhasil mencetak 52-nya itu di 3 quarter terakhir. Itu kenapa menurut gue Boston Celtics hari ini sukses mengalahkan Miami Heat. Nah, selain ada Jalen dan juga Jason Tietum, jelas satu lagi bintangnya untuk Celtics hari ini adalah Daniel Tice. Daniel Tice beberapa game terakhir ini sudah dikritik mungkin oleh banyak orang. Karena mungkin dia tidak terlalu bisa melawan zone defense. Tapi hari ini, waduh dia kayaknya menemukan formulanya nih untuk sukses melawan Miami Heat. Di mana dia menjadi pemain terlama. Yang bermain di bebak kedua tadi untuk Boston Celtics. Dia bermain 23 menit, hanya istirahatnya sekitar beberapa detik saja tadi di bebak kedua. Dan dia pun juga selesai di pertandingan ini dengan 15 poin, 13 rebounds, dan juga 3 blocks. Jadi, bila Daniel Tice bisa seperti ini kontribusinya. Waduh, game ke-6 Miami bisa tegang juga sih. Lalu, menurut gue ada satu pemain lagi mungkin yang tidak terlalu mencolok sekali di box score. Tapi menurut gue tadi di quarter kedua, dia menyuntikan hidup untuk Boston Celtics. Dan juga memberikan momentum untuk Celtics sendiri. Walaupun ada layup, dia miss beberapa kali. Tapi, tetap menurut gue, Ennis Kanter tadi merupakan hal yang positif banget untuk Boston Celtics saat dia berada di lapangan. Nah, ini Celtics kalau bisa memang dia terus attack the basket in the next game. Lalu juga bisa bermain play good defense. Karena menurut gue hari ini defense mereka cukup bagus. They attack the switches and everything. Jadi, kalau mereka bisa bermain konsisten dan bisa menyamakan skor menjadi 3 sama, woi, ini nanti game ke-7 akan tegang sekali menurut gue. Karena kalau ada game ke-7, itu pasti akan 50-50 nantinya. Dan gue yakin fansnya Miami Heat nggak mau pertandingan apa seri sini ke game ke-7 nanti. Jadi, untuk Miami Heat sendiri hari ini, I guess mereka kayak Yusen Rokkes. You live by the tree, you die by the tree. Karena hari ini mereka hanya memasukkan 7 dari 36 3-point shotnya mereka. Atau 19% saja. Ini khususnya untuk Jay Crowder. Oh, Jay Crowder. Untuk Jay Crowder, gue nggak tahu kenapa apa yang terjadi dengan dia. Dari game ke-2 di series ini, dia itu hanya 18% saja 3-point shotnya dari 33 percobaan. Ini kalau nggak salah hanya 6 dari 33. Berarti ini Jay Crowder sejak game ke-2. Padahal sebelumnya, 3-point shotnya dia lumayan konsisten di NBA Playoff. Yaitu dia 42% dari 84 percobaan. Jadi, regressionnya sudah mulai terjadi untuk Jay Crowder. Lalu, hari ini Duncan Robinson di first quarter juga lumayan on fire. Jadi, selesai dengan 12 poin. Tapi setelah itu, he went cold. Dia hanya mencetak 8 poin di sisa pertandingan. Jadi, totalnya 20 poin. Dan 3-point shotnya hanya 3 dari 11. Padahal tadi gue expect-nya Duncan Robinson kayaknya bisa terus tuh. Mungkin bisa 30-an poin menggantikan perannya Tyler Hero kemarin ini mencetak 37 poin. Karena pemain muda ini bisa berikan tian ya untuk Miami Heat mencetak poin. Jadi, gue gak bakal kaget kalau salah satu itu bisa get hot at any time. Nah, sedangkan untuk Tyler Hero, dia sudah kembali ke bumi lagi. Setelah kemarin ini orang-orang memuji. Termasuk gue juga memuji penampilannya dia dengan 37 poin dalam 36 menit. Hari ini dia total hanya 14 poin saja. Dan 5 poinnya dia masukkannya saat lagi garbage time. Jadi, saat game yang bertanding itu mungkin dia totalnya sekitar 9 poin. So, Tyler Hero sudah kembali ke bumi lagi. Dan untuk Bam Adebayo, tadi dia sempat memberikan komentar setelah pertandingan bahwa Miami Heat itu kalah karena dia hari ini. Tapi kok gue gak setuju sih sama Bam Adebayo. Karena statistiknya dia masih oke. 13 poin, 8 rebound, dan 8 asis. Apalagi, ini dia lakukannya dengan cedera ya. Menurut gue kayaknya kemarin itu masih mengganggu. Kalau lah risk pergelangan tangan kirinya. Itu kemarin dia mengalami cedera di game keempat. Jadi, menurut gue dengan performa 13 poin, 8 ribon, 8 asis itu masih oke banget untuk Bam Adebayo. Tapi dia ngerasa ada beberapa shotnya yang harusnya masuk tapi tidak masuk. But, Jimmy Butler membela Bam Adebayo bahwa bilang gak ada yang harus disalahkan di pertandingan ini. Karena memang Miami Heat tidak bermain seperti biasanya. Dan defense-nya itu tidak sesuai dengan standarnya Miami Heat. Itu kenapa mereka kalah hari ini. So, Jimmy Butler di game ke-6 mengajak teman-temannya untuk lebih fokus dalam menjaga pergerakannya para pemain Celtics. Sedangkan hari ini top scorer-nya untuk Miami Heat adalah Goran Dragic yang selesai dengan 23 poin. Miami harus menang sih. Gue bilang game ke-6. Kok game ke-7 bahaya banget menurut gue sih. Karena momentumnya dan juga kepercayaan dirinya pasti akan ada di sisinya Boston Celtics. Oke, game ke-6. Dua hari lagi kita tunggu saja nanti siapa kira-kira yang bisa menang. Ataupun Miami Heat apakah bisa lolos atau tidak ke NBA Finals. Lalu untuk besok, Lakers kembali akan bermain melawan Denver Nuggets. Ini besok kita tahu posisinya sekarang 3-1. Banyak orang yang bilang nih Denver Nuggets di posisi yang enak. Bisa 3-1 bisa comeback lagi teman-teman gue. Tapi agak berbeda nanti kita akan bahas. Ada berita dari Lakers besok bahwa Anthony Davis ini statusnya adalah questionable. Karena kita tahu sama itu dia mengalami cedera ankle, sprain ankle. Tapi kalau gue sih expect AD untuk bermain besok. Mungkin limited minutes. Tapi kalau menurut gue kalau udah adrenalinnya sudah dapet sih. Biasanya ankle-nya agak lebih enakan ya. Jadi gue expect AD to suit up tomorrow. Sedangkan untuk Nuggets, wah mereka menjalankan ritualnya mereka. Seperti biasa saat mereka ketinggalan 1-3. Yaitu mereka tidak ada latihan hari ini. Dan juga Mike Malone dikabarkan sudah mengirimkan video kepada NBA. Untuk ngasih tahu bahwa kemarin itu banyak banget foul yang didapatkan. Foul yang harusnya didapatkan sama Denver Nuggets. Tapi tidak di call sama Wasid. So kita lihat aja bagaimana besok reaksi dari Wasid. Untuk memimpin pertandingan antara Nuggets melawan Los Angeles Lakers. Tapi kalau gue sih feeling besok Lakers akan menang. Karena kita tahu juga di 2 seri sebelumnya Lakers menutup seri mereka dengan keunggulan 4-1. So besok Lakers gak mau ngambil resiko. Mereka akan go all out. So I'm going with the Lakers to close out the series. And they will go to the NBA Finals. Terakhir ada berita dari Golden State Warriors. Dimana Klay Thompson sudah mulai berlatih lagi. This is a good sign. Setelah dia mengalami cedera ACL. Gue yakin kalau tahun depan atau musim mendatang ini. Klay Thompson balik lagi sehat. Lalu Steph sehat juga. Draymond sehat juga. Menurut gue Golden State Warriors memiliki kesempatan untuk comeback ke NBA playoff lagi musim mendatang. So I'm happy. Gue yakin banyak sekali fans NBA yang kangen melihat Klay Thompson lari-lari. Dan juga nembak 3 point shot di lapangan. So very happy for the Klay Thompson. Hopefully he's still healthy. Dan juga siap untuk bermain lagi musim mendatang untuk Golden State Warriors. So itu aja guys untuk video timeoutnya hari ini. Kalau kalian punya informasi lebih please tulis di komen section di bawah. So thank you so much guys for watching. Enjoy your weekend. Have a great weekend with your family. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.